Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1 Subtema 2 pembelajaran 3 mengenai manusia dan lingkungan Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Mengetahui pesebaran kepadatan penduduk Indonesia Yang kedua mengetahui pesebaran suku-suku di Indonesia Yang ketiga menuliskan ide pokok setiap paragraf Dan yang keempat menuliskan nilai-nilai sila Pancasila Hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan Dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah Mulai dari keragaman potensi alamnya Sampai keadaan penduduknya Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Di sela-sela istirahat Pak Anto dan Beni memerhatikan lingkungan alam sekitar Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan geras Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi dengan pohon Ada pun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya Kata Beni Beni kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Tidak sebatas sumber daya alamnya saja Namun juga kondisi kependudukannya Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada Menurut kepala badan informasi geospasial Dari Sabang sampai Merauke Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya Jelas Pak Anto Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia Sahut Beni Nah sekarang coba kalian amati peta pesebaran penduduk Indonesia berikut ini Kepadatan penduduk Indonesia menurut Provinsi 2010 Perhatikan dari warna hijau tua sampai warna merah tua Ayo mencoba Berdasarkan peta di atas jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Pertanyaan pertama Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawabannya Pulau Jawa Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabannya Papua Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Sekitar 200 sampai 599 juta juta Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Dan kepadatan penduduk Provinsi Tempat Tinggamu? Silahkan kalian tanyakan kepada orang tuamu ya Sekarang ayo mengamati Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya Salah satunya adalah keberagaman suku Amatilah peta pesebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia Nah ini adalah peta pesebaran suku bangsa yang ada di Indonesia Kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas Sekarang sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut Ayo berlatih Pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis Nah misalnya yang pertama ada pulau Jawa Iya tinggal kita tarik garis ke sana Nah lalu ada pulau Sumatra Kita tarik garis Digambar yang ketiga Pulau Kalimantan digambar yang kedua Pulau Sulawesi digambar yang terakhir Nah untuk pulau yang lainnya silahkan kalian tarik garis sesuai dengan suku masing-masing ya Ayo berdiskusi Selain keberagaman suku bangsa Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama Saat ini ada enam agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu Ada pun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia Sekarang coba diskusikan dengan temanmu Daerah-daerah pesebaran agama di Indonesia Berilah tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai pesebaran agamanya Ada yang berwarna biru untuk Islam, merah untuk Katolik, kuning untuk Buddha, orange untuk Kristen, ungu untuk Hindu, dan warna merah muda untuk Konghucu Sekarang kita lihat dulu untuk yang beragama Islam Biasanya terdapat banyak di daerah selatan Pulau Sumatera Dan di daerah awal Pulau Jawa Nah seperti ini ya, silakan untuk yang lainnya kalian beri warna yang sesuai Sekarang ayo mengamati Wah beragam sekali ya penduduk Indonesia Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia Bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat Lakukan wawancara dengan kelompok belajarmu Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan Di antaranya, menentukan tempat dan waktu wawancara Menentukan korespondennya, menentukan tugas masing-masing anggota Menyiapkan peralatan, dan menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan baik Nah, untuk tema wawancaranya Biasanya, wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil Hal yang menjadi perhatiannya mulai dari agama, suku, tingkat ekonomi penduduk, dan tingkat pendidikan penduduk Tuliskan hasil wawancaramu pada kolom berikut ini Desaku yang kaya Yang fisik mulai dari luas, batas, dan kondisi alamnya Silahkan kalian sesuaikan dengan desa kalian Lalu non-fisiknya berupa agama penduduknya apa Rata-rata, suku penduduknya bagaimana Tingkat ekonomi penduduknya Dan tingkat pendidikan penduduknya Benny ingin sekali menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar Namun Benny bingung ingin memulainya dari mana Karena lingkungan tempat tinggalnya sangat beragam Baik dari sosial, budaya, agama, suku, profesi, maupun sumber daya alamnya Walaupun demikian, semua warga hidup dengan rukun Mereka saling membantu terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum Kepedulian mereka juga sangat tinggi Apabila ada salah satu warga yang sedang mengalami kesusahan Seperti saat ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, dan lain-lain Nah, sekarang ayo membaca Kerukunan umat beragama di Indonesia Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai Tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak Salah satunya adalah agama Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam Namun ada beberapa agama lain yang juga dianut Yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah Namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama Kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah Untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun Program ini menghendaki adanya kerukunan antara umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama Kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama yang lain Dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan Meskipun banyak perbedaan Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama Seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan serta penyiaran agama Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antara umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat Meskipun berbeda agama dan keyakinan, dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga, mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing Selain itu juga tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain Ada pun tri kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah Mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbank dan bernegara Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun Nah setelah itu silakan kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas Tuliskan pada tempat yang tersedia Misalnya ide pokok pada paragraf pertama Yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama Lalu ide pokok pada paragraf kedua Misalnya kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup Yang ketiga, tri kerukunan umat beragama merupakan program yang mencanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun Lalu ide pokok untuk paragraf yang keempat Tri kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan Nah untuk ide pokok pada paragraf kelima, enam, dan tujuh Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik dan harus dilakukan oleh siapapun Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila Terutama sila ketuhanan yang Maha Esa Nah sekarang ayo mencoba Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain Sekarang bersama dengan temanmu Bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila Misalnya pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Apa saja? Iya, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah Hajin beribadah, menghormati hari besar antarumat beragama Serta tidak memaksakan agama kepada orang lain Untuk sila kedua Berseman tanpa membedakan latar belakang Tidak berpihak sebelah Menjunggu orang yang sakit dan membantu orang lain Nah untuk nilai-nilai pada sila ketiga, keempat, dan kelima Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia Maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya Haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila Yang pertama saat di lingkungan sekolah Memilih teman hanya yang kaya saja Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman Menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera Dan mengejek teman Lalu di lingkungan rumah Misalnya Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain Bermalas-malasan Membantah orang tua Memaksakan kehendak kepada keluarga lainnya Dan berbohong Lalu untuk di lingkungan masyarakat Tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit Melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya Minum minuman keras dan berjudi Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti Ronda dan rapat lingkungan Suka pamer kekayaan Mencuri Menganiaya teman Dan melakukan kekerasan Nah sekarang ayo mengamati Amatilah keragaman suku berikut ini Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut Yang pertama Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan Lepas geografis dan strategisnya Besarnya jumlah penduduk Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi Nah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia Wilayah Indonesia Berupa kepulauan yang tertiri atas pulau besar dan kecil Baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni Meskipun demikian Keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah Justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila Nah sekarang ayo renungkan Dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia Kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia Nah sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air Tuliskan pada tempat berikut ini ya Untuk kerjasama dengan orang tua Mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggalmu Adakah perilaku mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh